Dok, kurang ajak sekali kik kita dok. Kita tuh berulang kali bikin surat keterangan palsu. Dilek! Inilah video percakapan antara Kepala Laboratorium COVID-19 Sopeng dengan Direktur RSUD Sopeng yang viral di media sosial. Dalam video disebut Kepala Laboratorium COVID-19 Sopeng protes soal pemalsuan tanda tangannya yang kerap digunakan untuk surat keterangan bebas COVID-19. Beredarnya video ini membuat polisi turun tangan. Atas bukti tersebut, Kepala Laboratorium Sopeng pun mulai melakukan penyelidikan. Pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi atas dugaan pemalsuan surat keterangan bebas COVID-19. Jadi sudah ada beberapa orang yang kita lakukan pemeriksaan termasuk penggunaan suket dan staff-staff yang di rumah sakit. Kemudian Pak, ada berapa orang yang sudah diminta keterangan Pak? Yang sudah diminta keterangan ada 11 orang untuk sementara ini. Oh, Pak. Ini dari rumah sakit, Pak, atau dari logis, Pak? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit itu 8 orang, yang orang luar penggunaan suket 3 orang. Untuk sementara ini, Mas, kita kembangkan terus. Sebenarnya, Pak, polisi ini nantinya Presipun juga sementara, Pak, mengarah ke mana, Pak? Ada pemalsuan dokumen atau bagaimana, Pak? Arahnya kemungkinan ke pemalsuan. Namun demikian, ini masih kita kembangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.